Pemirsa puluhan emak-emak berunjuk rasa di Jalan Urib Sumuharjo, Makassar, Sulawesi Selatan. Unjuk rasa menolak pengerukan pasir laut ini berujung ricu. Puluhan emak-emak warga Pulau Kodingarang ini berusaha menghalau mobil pengendara yang melintas di Jalan Urib Sumuharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan dari Polres Tabes Makassar terpaksa mendorong paksa puluhan emak-emak yang menangis histeris saat berunjuk rasa. Akibatnya sejumlah emak-emak pingsan dan harus dievakuasi. Aksi ini buntut dari kekesalan warga Pulau Kodingarang karena tidak bisa bertemu dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Gubernur segera mencabut di sini penampangan pasir yang berada di Kepulauan Sangkerang atau Copong. Kami di sini sudah dua hari. Sebelum ini kami sudah pernah gunakan, tapi Pak Gubernur tidak pernah ketemu kami. Justru kami pula Pak Gubernur baru mengoceh di Metsos bilang, kenapa mesti saya ketemu mereka, harusnya mereka ketemu kami. Kami sudah di sini. Dari kemari kami datang ke sini, Pak tidak direstu sama Pak Gubernur. Mereka menuntut Gubernur Sulawesi Selatan agar segera menghentikan pengerusakan pasir di sekitar Pulau Kodingarang untuk pembangunan Makassar Newport, lantaran dinilai mengancam kehidupan dan tempat tinggal warga Pulau Kodingarang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, AINews, mengaporkan. Sebuah minibus di Cipayung, Jakarta Timur, hangus terbakar. Diduga kebakaran di picu hubungan pendek arus listrik. Asaf hitam membumbung tinggi dan api menghanguskan sebuah minibus di Jalan Bindamarga Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu Siang. Tugas memadam kebakaran langsung memadamkan api. Menurut dugaan sementara, minibus terbakar setelah terjadi hubungan pendek arus listrik pada bagian mesin. Pengembudi yang melihat api muncul dari bagian depan saat mengendarai mobil, langsung memarkirkan kendaraannya di halaman minimarket. Selain itu, api juga mengenai sebagian warung nasi yang berada di depannya. Beruntung tidak ada korban dalam kebakaran ini. Guna memadamkan api, dua unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kini kasusnya ditangani tugas kepolisian sektor Cipayung. Pemirsa atap gedung Lembaga Sensor Film di kawasan MT Haryono, Jakarta runtuh. Sebuah mobil ring sekarna terkena reruntuhan pangunan tersebut. Atap gedung Lembaga Sensor Film runtuh pagi tadi. Runtuhan dari gedung sembilan lantai ini jatuh dan merusak mobil yang terparkir. Ketua Lembaga Sensor Film mengatakan bagian gedung yang runtuh berada di lantai sembilan dan delapan. Pihaknya juga memasang garis pembatas agar runtuhan bangunan tidak mengenai orang. Ada satu sisi bangunan gedung yang robot, kemudian menimpa area di bawahnya, masuk sudah ada satu mobil yang tenang. Tapi Alhamdulillah karena kejadian masih sangat pagi dan belum ada staff maupun pegawai yang masuk kantor, maka tidak ada korban jiwa. Gedung yang berada di kawasan MT Haryono, Jakarta ini dikosongkan lebih dulu. Aktivitas di lantai delapan akan tetap beroperasi tetapi menunggu kesiapan ruangan mengganti. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainews melaporkan. Pemirsa seorang bocah yang dilaporkan tenggelam di sungai Ciliwung, Jati Negara, Jakarta Timur, ditemukan nelayan dalam kondisi meninggal di laut kawasan Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Setelah dievakuasi, jasad bocah laki-laki tersebut dibawah ke rumah sakit Polri. Jasad bocah laki-laki yang diperkirakan berusia 4 tahun ini ditemukan oleh nelayan yang sedang melaut di perairan Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Jasad bocah kemudian dibawa untuk dievakuasi ke darat. Berdasarkan ciri-cirinya, ternyata korban dilaporkan tenggelam di sungai Ciliwung, Jati Negara, Jakarta Timur pada Senin lalu. Pihak keluarga yang datang untuk mengidentifikasi, meyakini korban merupakan putra mereka berdasarkan pakaian yang dikenakan dan juga ciri-ciri tubuh lainnya. Meski dari hasil visum luar tidak ditemukan luka akibat kekerasan, korban tetap dibawa ke rumah sakit Polri, Kramat Jati untuk diotopsi. Bawa ada laporan salah satu warga, anaknya bermain di Kali Ciliwung, itu hidupnya tenggelam. Mengingat waktu itu hujan deras dan aliran air itu mengarah ke wilayah perairan Pulauan Seribu. Namun untuk itu kami tetap membawa korban jenajah ini ke rumah sakit Kramat Jati untuk otopsi, untuk meyakinkan adakah tidak terima rumah tangganya hancur. Seorang suami di Surabaya, Jawa Timur menganiaya seorang lelaki yang diduga selingkuhan istrinya hingga tewas. Tetaplah bersama kami di Ain Jus Malam. Terima kasih telah menonton!